Intro Intro Islam itu orang yang pecah kan Islam itu apapun ada si'ah ada 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 Muhammadiyah ada ada Wahhabi ada 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 Nabi ini adalah Nabi Muhammad makanya ini ada komunitas muslim dunia masalah sama Ahmadiyah mereka ketambahan sih makanya Arab Saudi itu orang orang si'ah itu di Arab Saudi masih boleh kaji tapi kalau orang Ahmadiyah gak boleh karena orang orang si'ah pun masih Tuhannya Allah Muhammad Nabi nya masih satu yang beda beda agama itu hanya katolik hanya katolik protestan terus anglikan memang bener bener beda Tuhan kalau kita ingin gak ya tentu kita beda politik macam-macam tapi itu kan gak ya prinsip yang prinsip yang prinsip dalam agama itu kan Tuhan itu hanya Ahmad Islam siapa? makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non muslim paham ya? jadi kita ini pisah itu mau majasi dong gak hakikat majasi ada NU ada Muhammadiyah ada ayat NU ayat Muhammadiyah sampai ikuti tidak 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 makanya sampai jadi gulunan ada ada orang NU kemudian Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ditambahi ta'ala kan gak ada sunnah rasulnya setelah itu ada kemudian Muhammadiyah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sangking mangelnya tadi warahmatullahi kok ditambahi dia punya ini warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh itu hanya anegdot tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa dulu kefakeh mas pemambang itu gurunya Mbak Subir itu abangnya bangun dulu alim-alimnya orang bersih itu namanya kefakeh mas pemambang itu beliau itu gak mau pentongan kalau pentongan itu nasrani dulu kan zaman ada ide agar kan sobat pernah usul pentong ya rasul kata rabbi nanti mirip orang nasrani api nanti mirip orang majusi kalau trompet wah mirip orang Yahudi pas ide itu ada sohabat lari-lari mimpi diajari alat terus mimpinya sohabat tadi dipake noh agar noh wabar 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 tanpa kendengan tanpa trom tapi kaya-kaya alim di Indonesia wali songo pake bedul pake kentong dan itu ditentang juga sebetulnya yang nantang itu gak hanya Muhammadiyah gak hanya wahab di internal orang-orang alim banyak yang nantang kaya-kaya itu maksudnya yang nantang itu kaya-kaya itu inggrisik tapi yang ikut jalan mana kaya-kaya itu yang ketuban paciran kaya-kaya itu tidak terkenal itu apa istilahnya kaya paciran terus-terus terkenal kaya-kaya itu 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 sampai dulu itu ketika Mbak Fathol itu ketika Mbak Fathol itu yang duduk muridnya pintar masyuk kaya-kaya itu jadi kaya-kaya itu di gumbus sini ada beras goni 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 lompok gondok gondok jadi dunia pesantren itu wang-wang-wang-wang-wang walaupun jika cerita, dia pake Mas Kumampang, Mas Syuruh terus kata, Mbak Sahal itu ngaji Mbak Subir, Mbak Subir ngaji dia pake Mas Kumampang dia pake ngaji Mbak Mahfud Termas di Mbak Mahfud Termas ngaji sekarang Iyana Tuthoni Vinsay, tapi Mbak Karsintan Mbak Moon ngaji Mbak Karim Nerboyo, Mbak Karim Nerboyo ngaji Mbak Simasari Mbak Simasari ngaji Mbak Mahfud Termas jadi idulnya itu dia Mbak Mahfud Termas cuma ngajinya di Megabutan di Termas yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbak Mahfud jadi yang julia sana, juliannya Mbak Dimiyati Mbak Dimiyati Mbak Mahfud itu murid-murid yang ngalih-ngalih itu beda-beda termasuk Mbak Asim, mentoleransi tapi kalau Mbak Fatih nggak mau dengan bentuk, dibantah sampai santri mulai di santri sudah dibantah Mbak Arana bentuk, ngomong kerungu dengan dia sampai solat ini wali, mereka itu gaya aku, Fatih mau, seorang yang kalah yang ada di Mas Kumambang yang sedayu, yang gresik, yang laungan terungkapnya jadi kerawatnya yang terakhir tahu yang ada di Kabupaten kerungu yang ada di Kabupaten yang ada di Kabupaten ada di Speaker kan yang ada di Kabupaten yang ada di Kabupaten orang-orang yang terakhir banyak ber helid itu mirip satpam, itu mirip gereja itu mirip satpam, itu tidak ada banjir sama Nabi Perso itu dipadakan ada satpam, merawak orang gereja itu salah satu, iya sampai jajah Nabi itu kenal aku, aku lama kira-kira orang satu lagi tapi saya sudah padanya kentongku itu ambil gereja kalau ambil gede satpam, apa? itu mirip itu mirip orang mirip ini mirip tidak dengan milik anda ini mirip tidak dengan milik anda itu masih ada orang terus ada api terus kemudian kita kebongkotan semua rakyat itu betul sama? betul sekarang kita harus setuju, darahnya kita kita siang, kita ngelak ada yang kemudian untuk di mana kita bangun, kita bangun, kita bangun, kita bangun itu sebenarnya tidak mirip tapi dulu dia yang beda, dia pake, dia udah sering kecil-kecil kan dia cuma masih kebabelasan, bahasa masyur bagi mba damanduri sampang dia terkenal wali tapi mengawur coro syariat, coro syariat itu dia pake kancing mas, masyur bila mas saya sarang kan syariat kan gak seneng mba jengan orang anak nganggil masak doso doso itu aku yang seneng mas, ini masih yang seneng ngelak aku kena gei-gei, taro syariat terus kacau nanti ya disini, mulai disini ya kecil-kecil kan wah ya rebat